Hai Mitra Lega kembali dalam rangkaian internal game PSK FC game yang ke-8 akan segera kita saksikan dan sudah berjalan beberapa detik yang lalu tim tiga berhadapan dengan tim lima ya kembali kita saksikan kawan-kawan dari tim lima memulai penguasaan bola Yugi kembali Felix Johnny disana kontrol hau-hau Andi masih Andi ya Felix tenang sekali pemain satu ini menurut ke belakang pada Jojo ya ya kembali pada Felix pendek masih Kofelik Yugi yang kali ini sedikit ya amin atau mengintip alur serangan atau permainan ya Yugi sebenarnya kita tadi bisa saksikan nanti begitu langsung bisa mengejutkan dan bisa langsung maju ke depan ya saksikan langsung Wow tendangan dari seorang Randy tadi ya sangat baik sekali tadi Yanto tim lima atau tim ya tim lima Rendy melebar di sana ada Dany dibuang saja tadi oleh Yugi sebagai tindakan penyelamatan ya sambil menunggu hasil ya karena ini sudah sekitar 90 persen 80 persen pertandingan pada sore malam hari ini dan kita nanti bisa melihat siapa yang akan keluar sebagai pemenang dalam internal dunia yang disediakan piala sepertinya lah kawan-kawan dari PSK FC ini ada Neo kembali ke lapangan kali ini Dany masih Dany angkat bola Dany ya tepat dan sangat bagus tadi ya mengarah kepada Yanto tadi ya belanya tadi namun lagi-lagi masih terlalu tinggi belum bisa terjangkau oleh kepala dari Yanto tadi kembali gagal masih kosong-kosong kedudukan sementara di awal-awal game yang ke-8 ini ya Johnny kali ini buang saja tadi bola oleh Ahen yang masih sangat setia dengan posisi sebagai seorang main belakang murni Ahen ya lemparan ke dalam kali ini Yugi baik sekali Yugi Aho yang dicari Aho masih Juju terlalu jauh jaraknya ya antara Juju dengan pemain-pemain yang lain ya ada di sana gelandang hau-hau Yugi Yugi langsung Yugi ya ini dia yang saya katakan tadi ya bisa terbaca ya dia tidak mau langsung masuk ke daerah pertahanan belakang dan berinisiatif langsung bisa menciploskan jarak-jarak jauh ya namun beberapa kali belum juga bisa sempurna masuk ke gawang atau tujuan yang dia cari tadi ya kembali ke lapangan kali ini mineralerga ada Yanto ya Ferdi masih ya di ganjal kalau dihalang-halangi atau diganggu oleh dua pemain belakang dari hau-hau kali ini hampir-hampir saja ya sedikit kurang fokus tadi hau-hau tim tiga lemparan ke dalam saja kali ini kontrol sejenak ada Neo di sana Felik kita sasihkan Felik masih jadi tim tiga Felik kembali sayang sekali tadi ya ya Ferdi ketengah di sana ada Yanto ya Ferdi Randy Randy masih Randy langsung iya peluang pertama diperoleh oleh Randy tadi dan langsung saja mengarahkan bola ke gawang dari AQ atau gawang dari Erwin sepertinya ya Erwin melebar bola Dhani Yanto Dhani kembali masih ada Ferdi Dhani kali ini ya ya ada sedikit bahasa tadi yang mungkin dilepaskan terus sedikit mengelabui pemain belakang dari tim tiga tadi ya pelanggaran tadi masih kosong-kosong kedudukan sementara mitra olahraga di pertandingan pada internal game game yang ke delapan ini internal game PSK FC iya Ferdi masih Ferdi melebar bola Dhani dipotong dengan baik lagi-lagi oleh Andi Tidak membiarkan siapa pun masuk ke daerah pertahanan kiri atau pertahanan kanan dari tim tiga ini ya dan di kali ini tim lima mencoba menekan Randy iya seandainya tadi posisi dari Hal-Hal tadi digantikan oleh seorang Yanto tadi mungkin Yanto akan menjadi penendang goal pertama di kesempatan game ke delapan ini sayang sekali tadi Hal-Hal kali ini masih melebar Hal-Hal kepada Andi oh hahaha iya pelanggaran tadi jelas sekali tadi iya lagi-lagi malam hari ini Neo memperoleh beberapa kali pelanggaran tadi ya Ahen kali ini nomor punggung tiga belas penggawa pertahanan belakang dari tim lima masih bersemangat ketersajikan kawan-kawan dari PSK FC ini ya ada dua game lagi yang harus mereka selesaikan pada kesempatan malam hari ini masih kosong-kosong belum tercinta satu pun gol pada game yang ke delapan ini kita masih menantikan aksi-aksi dari kawan-kawan ini ya di akhir-akhir stamina mereka hahaha yang mereka tumpahkan pada kesempatan malam hari ini dan mereka merupakan salah satu member dari Mini Soccer URIP semua harjo ban terlampung ini ya dan mereka mendapatkan permainan di hari Kamis ini kebetulan tanggal 5 Oktober 2023 ya kembali Randy ada Verdi langsung saja hampir saja tadi alur bola yang begitu cepat tadi membentur salah satu pemain belakang dari tim 3 tadi ya masih cukup tangguh pertahanan belakang dari tim 3 ini mitra olahraga langsung kali ini oh ini dia tercipta gold Dhani tadi ya hahaha berhasil memanfaatkan kelengahan dari penjagaan Erwin yang seharusnya memblok bola keluar namun bola masuk tadi 1-0 keunggulan bagi tim 5 ya Dhani ya Erwin pada kesempatan malam hari ini tadi sedikit terkelabui ya oleh bola yang coba dilesakkan dari situasi bola mati melalui tendangan sudut tadi dari Dhani 1-0 kemudian sementara bagi tim 5 kembali ke lapangan kali ini mitra olahraga ya hau-hau felix undur ke belakang ya untuk kembali berotasi dengan kawan-kawannya ya dan juga kita sesukan gigi sekarang berada di sebelah kiri atau mencoba menyisir dari sektor kiri sayap kiri ya yang dipotong kali ini ada Ferdi baik sekali 1-0 masih kedudukan sementara di game yang ke delapan ini iya heading tadi Dhani melebar ada Ferdi di sana Neo masih Neo sayang sekali Neo masih bisa mengasai bola dengan baik ada penek pada Yanto yang sudah menunggu diganggu oleh hau-hab tadi boleh keluar saja ya sebuah rotasi yang kita saksikan sangat otomatis ya sangat mereka mengerti ini kemistri yang terbangun diantara kawan-kawan PSKFC ini ya iya Yugi langsung wow ini dia tendangan meroket dari seorang Yugi lagi-lagi belum beruntung mitra olahraga ya keras sekali tadi sangat menghujam tadi tendangan itu dan begitu mengagetkan penjaga gawang AQ tadi ya Feli kali ini bertindak sebagai back ya yang biasanya berperan atau berposisi sebagai striker namun kali ini bergantian dengan rekan-rekannya Randy bahaya Randy Ferdi iya Randy iya iya gol yang sangat baik tadi penempatan bola iya 2-0 keunggulan sementara bagi kawan-kawan dari tim lima nih Randy berhasil mengandakan keunggulan tadi iya sebuah kerjasama yang sangat baik yang sangat cepat tadi ya kerjasama 1-2 tadi dengan Danny terciptalah gol kedua bagi kawan-kawan dari tim lima Yugi langsung saja melesakan bola pertama tadi 2-0 sementara keunggulan ya kawan-kawan bagi tim lima tim lima yang bisa saya katakan tadi bisa saya baca dari semenjak awal mereka tampil ya itu merupakan tim yang saya katakan solid ya kolektifitasnya cukup berjalan dengan baik ya juga saling mengisi dari semua sektor juga terjalin kita kembali Danny sedikit terbongkar pertahanan belakang dari tim tiga ini iya wow gool 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 kedua bagi Danny dan gool ketiga bagi kawan-kawan tim lima hahaha seperti calon juara ini tim lima ini ya Mitra Lata Gaya 3-0 sementara mereka unggul di game yang kedelapan ini iya detik-detik akhir di game kedelapan iya 3-0 berakhir sudah pertandingan di game kelima ini keunggulan bagi tim lima di game kedelapan maksud saya 3-0 tim lima memperoleh hasil air yang sempurna ya kita akan kembali nanti menyaksikan pertandingan yang kesembilan antara tim empat berhadapan dengan tim satu 1 1 1 2 2 3 3 9 9 9 10 12 13 15